Halo pemirsa YouTube, ini adalah ukurannya 140 cm, 140 cm, kemudian lipat saja seperti ini, lipat yang dari dua lagi, saya akan membuat bordel bergelombang seperti ini, ini adalah bentuk gelombangnya, saya akan buat bordel bentuk gelombang seperti ini, oke? Oke, perhatikan tangan saya untuk Anda, bentuknya, untuk Anda semua, perhatikan tangan saya untuk Anda, oke? Perhatikan, saya akan memotong bagian gorden, itu adalah bagian atas, potongannya adalah 25 cm, untuk bagian atas, 25 cm, di atas, perhatikan tangan saya untuk Anda, oke, ini adalah potongannya, 25 cm, setelah itu, kemudian, bagian ini adalah, 25 cm, ini ya, kemudian, pastikan saja, bagian ini adalah, 60 cm, oke, bagian ini, bagian atas, 60 cm, kemudian, pastikan bagian 60 cm, sesuaikan saja dengan bagian ini, adalah, 110 cm, oke, bagian ini adalah 110 cm, perhatikan tangan saya, untuk Anda, lihatlah, ini adalah bagiannya, 110 cm, garis, garis, oke, setelah digaris, bagian 110 cm, kemudian, pastikan saja, bagian 110 cm, bagian bawah, bagian bawah, oke, ini adalah bagian bawah, kemudian, kemudian, garis saja, oke, setelah digaris, lihat, perhatikan tangan saya, untuk Anda, tolong saja bagian bawah, kemudian, terlalu, 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 ingatlah, perhatikan tangan saya, untuk Anda, potong juga, latihan, 110 cm, ini adalah bagian kiri dan tanah, setelah dibuka, nanti, oke, lihatlah, perhatikan tangan saya, untuk Anda, ini adalah bagiannya, 110 cm, kemudian, ini adalah bagian bawah, 10 cm, kemudian, 12 cm, 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 dan 12 cm, saya akan membuat tanda dengan cara menggunting sedikit ini adalah bagian kira oke setelah itu caranya adalah 3 cm 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 dan seperti itu kemudian buka saja menjadi dua bagian oke buka saja menjadi dua bagian ini adalah jaraknya adalah 3 cm kemudian lihatlah bagian itu sama jaraknya adalah bagian bawah ini ya ini adalah bagian bawah 10 cm dan beri jarak adalah 3 cm 10 cm dan 12 cm ini beri jarak adalah 3 cm 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 dan lipat saja seperti ini oke lihatlah lipat saja seperti ini terus saja lipat 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 saving kemudian ini juga sama lipat saja lipat 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 dan sewing sehingga nantinya akan menjadi seperti ini lihat akan menjadi seperti ini oke bagian ini 160 cm kemudian jahit saja kedua gelombang ada satu dan ada dua lihatlah ini adalah gelombang bagian kuping kiri dan kuping kanan lipat saja oke lipat ke bagian atas kemudian ini juga lipat ke bagian atas setelah itu ini adalah gelombang gelombang gordennya jahit dan lipat seperti ini perhatikan tangan saya untuk Anda jahit saja ya tentunya seperti ini cara menjahitnya lipat saja ke bagian atas kemudian jahit saja sewing hingga ke bagian akhir seperti ini oke dan ini juga sewing jahit saja hingga bagian akhir oke ada dua poni gelombang jahit saja sehingga nantinya menjadi gorden oke sekarang jahit jahit saja ini adalah bagian gorden yang akan dijahit supaya berbentuk gorden gelombang kiri dan kanan ya tentunya perhatikan tangan saya untuk Anda ya tentunya seperti ini jahit saja ke bagian gorden gelombang oke lihatlah perhatikan tangan saya untuk Anda jahit secara perlahan perhatikan tangan saya untuk Anda oke sudah terjahit ya kemudian jahit lagi hingga bagian gorden bagian ujung ini oke lihatlah bentuknya seperti ini kira-kira tolong bagikan video ini ke negara Anda please share this video oke lihatlah bentuk jahitannya ini perhatikan tangan saya untuk Anda jahit saja ini adalah gorden berbentuk gelombang please share this video tolong bagikan video ini bagikan ke negara Anda bagikan ke Pinterest ke Facebook bagikan ke TikTok ke Instagram media media sosial Anda oke lihatlah ini adalah bentuk tirai ada dua gelombang oke kemudian satu lagi sama seperti yang pertama jahit saja gelombang tirai ini perhatikan tangan saya untuk Anda ya tentunya tutorial gorden untuk Anda lihatlah lihatlah oke kemudian hingga ke bagian akhir sama jahit secara terbalik untuk membuat gorden gelombang secara bagus ya perhatikan tangan saya untuk Anda ini adalah bentuknya harapan saya untuk Anda silakan pelajari tutorial gorden ini dan bagikan share untuk negara Anda for country this is for the world tutorial gorden ini untuk dunia perhatikan tangan saya untuk Anda oke lihatlah saya akan memperlihatkan tutorial gorden ini untuk Anda oke ini adalah bentuknya akan saya perlihatkannya untuk Anda ke bagian itu ya bagian tirai itu akan saya buat untuk Anda oke silakan Anda untuk melihatnya dan silakan Anda saya pelajari tutorial gorden ini oke nampak dengan jelas seperti ini ya oke kira-kira seperti ini poni gorden gelombang oke saya membuat ini untuk Anda silakan untuk share video ini share ke negara Anda oke ini adalah bentuk dari poni gelombang untuk gorden tutorial gorden sekali lagi silakan bagikan ke negara Anda bagikan video ini supaya orang lain juga bisa mempelajarinya ya kira-kira seperti ini ya ini adalah bentuknya bentuk dari poni gelombang ya kira-kira seperti ini dan kemudian poni gelombang ini akan saya pasang ke ke atas bagian itu ya saya akan memasang poni gelombang ini ke bagian atas oke tolong bagikan video ini ke negara Anda ini adalah bentuknya dari gorden oke perhatikan dan bentuknya lipat saja sehingga menjadi dua gelombang dari gorden oke silakan bagikan video ini ke negara Anda bagi yang mempelajarinya silakan untuk pelajari dan share oke kira-kira seperti ini bagian gorden saya akan perlihatkan untuk Anda dan silakan pelajari oke ini adalah bentuknya bentuk dari gorden yang sudah dijahit ada dua gelombang gelombang kiri dan kanan dan itu adalah bentuknya gorden ini ukurannya 160 cm untuk lebarnya dan tingginya 2 meter 260 cm oke terima kasih terima kasih terima kasih please share this video salam tutorial gorden salam tutorial gorden i love you selamat menikmati selamat menikmati